Gimana cara kita bisa terus belajar dari orang-orang di sekitar kita? Dan kita bisa mendapatkan insight paling maksimal bukan hanya belajar yang tipis-tipis doang. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 19 Mindset Transformation Mengubah pola pikir, mengubah hidup. Hai hai hai, balik lagi bareng gue Omar di podcast Cerita Pembelajar. Tentu saja kita mau belajar banyak dari orang lain, entah itu secara asinkron seperti podcast yang sedang lo dengerin, atau ketemu orang yang langsung diajarin di mentoring oleh orang tersebut. Belajar juga bisa dari segala hal, segala orang, segala tempat, dan segala sumber. Bukan hanya orang-orang yang populer sebagai kreator saja. Kita bisa belajar dari teman kita, sahabat kita, orang tua kita, keluarga kita, bahkan orang random yang kita ketemu di jalan. Caranya adalah dengan mengosongkan gelas. Semakin kosong gelas kita, maka semakin mudah diisi. Beda halnya, kalau gelas kita terisi penuh, maka tidak bisa dituang air lagi ke dalamnya dan tumpah. Maka saat kita memang mau belajar dari seseorang, usahakanlah untuk kosongkan gelas. Artinya, simpan dulu, buang dulu ilmu yang kita miliki. Tentu saja bukan kita buang seluruhnya, tapi ilmu terkait apa yang mau kita pelajari, kita simpan dulu, jangan ngerasa sok pinter, anggap kita ngerasa nol banget. Sehingga bisa diisi dengan baik. Ketika sudah kita dapat pembelajarannya, lalu kita tambahkan ke fault atau ruang pengetahuan kita. Nah, lo juga bisa pakai knowledge management system atau PKM, personal knowledge management, pakai notion, dan berbagai aplikasi lainnya untuk merekam semua catatan itu. Tapi kita nggak bahas itu, kita ingin bahas bahwa kita perlu mengosongkan gelas untuk mengisi ilmu-ilmu baru. Nanti kita bisa compare kok yang mana yang kita rasa lebih benar, lebih tepat. Tapi saat sesi belajarnya, saat sesi ngobrolnya, kosongkanlah gelas lo terlebih dahulu. Nah, satu mentalitas yang penting banget adalah white belt mentality. Jadi daripada disebut white belt mindset, sebenarnya lebih sering disebut sebagai white belt mentality. Atau mentalitas sabuk putih. Jadi kalau kita berlatih bela diri, karateka, judo, taekwondo, dan lain-lain, maka kita biasanya mulai dari sabuk putih. Putih yang melambangkan suci ketika kita baru mulai dan belum tahu apa-apa. Barulah nanti naik ke sabuk kuning, hijau, biru, merah, hitam. Urutannya bisa beda-beda antar olahraga. Jadi di bela diri manapun, white belt atau sabuk putih adalah yang paling beginner. Yang paling pertama kali kita mulailah. Jadi kita masih belum tahu banyak. Jadi ketika kita mau belajar hal baru, kita perlu pasang sabuk putih kita. Itulah cara mengosongkan gelas. Caranya dengan apa? Caranya dengan, yaudah, meskipun gue udah pernah belajar taekwondo sebelumnya, di karate gue sabuk putih gitu loh. Ya gue harus belajar apapun dari sensei-nya yang ngajarin, dan ngerasa nggak tahu apa-apa. Ngerasa kita bodoh aja. Ini untuk belajar ya. Beda kalau kita sedang diskusi, sedang perdebat, ada panelis, diskusi ilmiah, itu akan beda lagi. Tapi kalau saat kita belajar, ya kosongkan. Bener-bener kosongkan gelas dengan cara mengosongkan apa yang ada dalam pikiran kita terkait ilmu-ilmu yang sudah kita miliki sebelumnya. Maka, kalau kata Socrates ya, the only true wisdom is knowing you know nothing. Kebijaksanaan sesungguhnya adalah tahu bahwa kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ketika kita baru pertama kali belajar, kita biasanya langsung songong tuh. Langsung ngerasa tahu banyak hal. Ini namanya efek Dunning-Kruger. Tapi ketika kita udah mulai belajar, ternyata kita baru tahu yang kita sudah kuasai itu nggak ada apa-apanya. Itu masih tipis banget gitu. Kita masih cupu banget, masih banyak lagi hal yang perlu dipelajari. Sampai nanti udah paling ahli baru merasa balik lagi confidence-nya ya. Balik lagi kepercayaan dirinya. Jadi kalau kita baru belajar dikit, ya jangan songong gitu loh. Jangan ngerasa udah tahu banyak. Masih banyak kok yang belum kita tahu. Justru, semakin tinggi ilmu seseorang, maka ilmu padi. Semakin rendah hati juga dan dia mau mengajar. Terus miliki kesungguhan hati untuk belajar seperti seorang murid, dan kerendahan hati untuk terus berbagi seperti seorang guru. Nah, itu yang bisa kita ambil dan kita petik dari episode kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow di Spotify, dan share juga ke IG Story apa yang lo dapat dari episode hari ini. Sampai jumpa besok. Salam pembelajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.